Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sobat bersama bcbc baban komputer batu jajar channel pada kesempatan kali ini saya akan reparasi laptop xv Probook 4420s ya prosesornya call air 3 adapun kerusakannya laptop ini tidak bisa nyala tidak bisa booting jadi booting baru saja dinyalakan kemudian mati kembali ya seperti yang tidak kuat power kita coba lihat langsung ya kita colokan chargernya karena ini tidak menggunakan baterai baterainya kosong ya Oke kita tes Hai kayak nyala ya Hai kemudian cmos riset 502 enter ternyata laptopnya nyala tapi mati kembali ya Oke coba kita hidupkan kemudian kembali laptopnya nyala betul ya cuman nanti bisa mati kembali Oke kita start window normal ini keyboardnya tidak jalan juga tidak bisa di-enter kalau ke bawah bisa Oke jadi tidak bisa kita lanjut booting ya kemungkinannya ini mah bagian kipas pendingin prosesor agak sedikit macet prosesornya panas atau overheat sementara disini masih dingin ya tidak ada tanda-tanda overheat bagaimana cara mereparasi nya kita coba bongkar saja langsung laptopnya seperti tidak berbaut nggak kelihatan bautnya hanya 1234 sini ya kita buka dulu sini Oke kita amankan bautnya selanjutnya kita buka dari atas ini ya ini kita buka dulu penutup atas ini karena bautnya disini oke selanjutnya kita buka keyboard prime keyboard sini ya ini keyboard sama pramenya menyatu jadi kita harus memisahkannya dulu harus membukanya dulu nanti baru kelihatan baut-baut casingnya ya oke kita geser ke arah atas setelah ke arah atas baru bisa kita membuka keyboard ini ya oke selanjutnya ini ada soket keyboardnya kita angkat ke atas lanjut kita buka ada soket fleksibel keyboardnya oke kita amankan keyboardnya yang agak rusak sebagian kemudian kita buka baut-baut ini ya oke selanjutnya kita buka dudukan mos ini apa prem mosk atau casing bagian mosk ini cara bukanya geser ke kanan ya baru kita bisa membukanya oke ini sudah terambil kebetulan pen casingnya ada di atas jadi kita tidak usah membongkar semuanya ya kita cukup mengecek casing ini ya pen hitsing ini pen processor oke bisa ditodong selanjutnya satu lagi sini oke lanjut kita buka keplat amuniumnya nah disini sudah terlihat disini ini adalah pen kipas processor kita buka saja oh ini tidak ngunci ya oh ini tidak ngunci ya ini juga jadi ini tidak ngunci ini tidak ngunci kemungkinan ini eh tidak nempel prosesor berarti ya oke kita buka cepasnya ini pakai obeng bintang juga oke kemudian kita lepas kipasnya kemungkinan ada obeng bintang ada obeng kembang ada obeng plus ada obeng bintang oke kipasnya kemungkinan tidak ada masalah jadi masalahnya hanya ini kurang dibaut ya kemudian kita lihat ini juga agak sedikit ya ininya pastanya kita tambahin saja kipasnya tidak ada masalah jadi si di sirif buat membuang angin panas buat membuang aliran panas dari processor juga ini debunya belum begitu tebal kemudian kipas di sini juga debunya tidak ada kemungkinannya tadi adalah baut heat sinknya ini ada yang longgar dua ya diagonal sini juga jadi kemungkinan tidak nyentuh sini pendingin ini tidak bersentuhan secara maksimal dengan pro processor ini sehingga dia panas panas tubuhnya kemungkinan karena tidak tersalurkan dari panasnya tidak ada di atasnya jadi langsung protek langsung mati walaupun ini masih bersih kita bersihkan kembali ya kita pasang kita tambahkan pastanya tambah pastanya pastanya masih bagus sebetulnya cuman terlalu sedikit oke setelah tambah kita bersihkan dulu ini cipasnya agak sedikit bergetar ya oke kita coba lagi pasangkan heat sink kita pasang diagonal pastikan bautnya kencang empat-empatnya ya eh sudah yakin ini kenceng kemudian kita pasang kipas selamat menikmati sebelum kita tutup kita tes dulu kita colokkan charger-nya kemudian nyalakan powernya terima kasih terima kasih oke bisa masuk windows cuman getaran daripada kipasnya kenceng sekali ya kita coba kita reparasi kalau masih nggak bisa kita servis oke mantap ya ternyata masalahnya adalah dari dua baut ini dua baut pen ini tidak kencang kemudian pastanya sedikit oke bisa stabil panasnya juga bisa dibuang kemungkinan kemarin adalah panas kemungkinannya adalah protek dari baut heat sink ini longgar dua ini ya jadi tidak maksimal dia si heat sink ini kena ke prosesor harusnya karena bautnya longgar tidak maksimal sehingga 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 panas yang dialirkan ke sini juga tidak maksimal jadi belum juga puting sudah mati karena ada protek sekian derajat dia memprotek mati dan restart ya akan mati dan restart janganlah terlalu kenceng suaranya bisa kan service 100 sup tapi Kita bersihkan sekalian ya Ini masih Nempel Terima kasih 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 Terima kasih